Pemirsa sempat tutup karena pandemi COVID-19, kini ekowisata mangrove di Kabupaten Aceh Singkil kembali dibuka. Penasaran tentang keindahannya berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda memang pencinta lingkungan dan hobi traveling, maka tidak ada salahnya Anda coba menyelusuri keindahan ekosistem hutan mangrove yang terletak di desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Darah segar dengan tanaman mangrove yang menghiasi sepanjang ekowisata itu menambah eksotisme ekowisata mangrove ini. Indahan hutan mangrove ini tentu saja memancing para wisatawan untuk mengabadikan dengan bersuaf foto di berbagai lokasi yang indah. Untuk bisa ke tempat ini, pengunjung juga melewati Pantai Cemara Indah yang juga salah satu pantai dambaan wisatawan di kebupaten itu. Ekowisata ini baru diaktifkan kembali beberapa waktu lalu. Setelah sebelumnya ekowisata ini sempat ditutup dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia. Di lokasi ekowisata hutan mangrove ini juga disediakan sejumlah pondok. Jika wisatawan terasa capek menyelusuri ekowisata ini, pengunjung bisa memanfaatkan pondok untuk istirahat sejenak. Nah Anda pasti penasaran bagaimana keindahan ekowisata mangrove itu jika dijelajahi secara langsung. Anda dan keluarga harus mencoba menjelajahi eksotisme nyahutan mangrove ini. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Superman, Muntei, Ainyus melaporkan.